cara bocil dari anaknya mamah mertua tunggu sebentar siapa kamu? aku pagi pagi udah request minta dibikinin sarapan yang satu ini oke langsung kita bikinin aja yuk cukup pake bahan yang ada di rumah aja pertama disini aku ada biskuit yang mau aku keluarin isiannya dulu kayak gini udah gitu isiannya kita sisipin dulu ya guys dan lanjut biskuitnya ini mau aku susun ke dalam loyang cetakan kayak gini nah kalo udah kita lanjut ke step berikutnya disini aku mau simpan satu butir telur ke dalam urkan sambil dipinggirannya aku mau taburin kolam rasinya pake corong merah ini guys ini telurnya bocor jadi aku mau keluarin aja semua isiannya lalu aku pula dan telurnya sampe tercampur rata kalo udah telurnya aku mau pindahin ke dalam wadah yang lebih besar pake corong merah ini ya guys biar gak tumpah-tumpah aku pengen hasilnya nanti lebih berwarna jadi aku mau ceplokin lagi satu butir telur terus disusul satu sendok makan madu dan setengah sendok teh vanili udah gitu tinggal diaduk aja dengan whee sampe semua bahannya tercampur merata nah selanjutnya aku mau masukin 90g tepung terigu sambil disaring kayak gini tapi kalo kalian orang yang gak sabaran kalian bisa langsung masukin aja ya guys terakhir tambahin setengah sendok teh baking powder dan sedikit air lalu aduk sampe tekstur adonannya kayak gini guys udah gitu aku mau tutup adonannya lalu diamkan 10 menit nah sambil nunggu kita eksekusi di script adik guys selamat menikmati selamat menikmati